Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel LogiZone ya Jadi di video kali ini kita coba untuk melanjutin seris dari Planet Zoo ya Cukup seru menurut gue, makin kesini-makin kesini Kita ngatur tata letak kebun binatang gue coy Nama kebun binatangnya adalah LogiZoo ya Jadi ada logi-loginya juga tetep coy Nah disini gue tuh punya berencana banget Gue tuh pengen yang namanya nge-build ya Nge-build sebuah habitat baru Untuk buaya lebih tepatnya Yaitu buaya air asin Kalo kita cek disini Dan kalo gue scroll ke bawah Kita coba cari dulu ya Buaya air asin ini terkenal dengan luar biasa besarnya ya Dia terkenal besar banget dan Enak kayaknya untuk diliat-liat ya Untuk dipihara ya Dia buas Tapi hidupnya di air asin coy Tapi kok gak ada ya Ah ini nih Saltwater ya Nah ini kalo kita cek disini Dari Zoopedia ya Atau tentang karakteristik hewan ini tuh Gede banget kan Kalo kita cek disini Habitatnya itu dia meliputi Indonesia ya Indonesia pun ada juga nih Cool loh dari Sabang sampe Merauke loh Tuh Dari ujung sampe ujung ada semua cuy nih Papua ya Sampe Australia pun juga ada Udah itu ke Asia lah Pokoknya hidup dia di Asia ya Dan untuk luas habitatnya gak terlalu luas Dia tuh cuma butuh sekitar 210 ya Meter persegi untuk satu ekornya Dan kalo dua ekor sekitar berapa nih Dua ekor cuman butuh 260 meter persegi Tanpa anakannya Kalo anakannya misalkan ada empat Berarti butuhnya 335 meter persegi Dan luas airnya 473 Makin banyak Makin banyak Anaknya makin butuh banyak air ya Luasnya Tapi disini yang gue lucu adalah Mereka tuh gak butuh dataran yang luas Cuman butuh dataran sekitar 335 meter persegi doang Tapi butuh air Atau kayak danau yang luas Tuh Lebih luas daripada daratannya cuy Oke kalo gitu ya Dan kalo kita cek disini Hubungan dia dengan manusia itu Relasinya ya With human Dia kalo ngeliat manusia gak gampang stress Dia tuh enjoy aja Bahkan malah mungkin Dianggap happy ya ngeliat manusia ya Karena ini makanannya nih Jadi dia gak begitu takut gitu ketemu manusia Biasa aja dia Pede-pede aja gitu Dan untuk satu habitat Dia itu hanya bisa diisi dengan 2 ekor ya Satu jantan Dan 2 betina Di luar dari anaknya Mungkin dia akan bisa nerima Bisa nerima apa sih Bisa nerima buaya lain Eh bisa nerima buaya anaknya sendiri ya Tapi kalo buaya lain gak bisa diterima gitu Oke Menarik ya Dan umur mereka itu Umur mateng untuk kawin Satu sampai empat tahun ya Oke itu udah 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 mateng banget tuh Dan mereka hamil Atau bertelur Mereka buaya kan bertelur biasanya kan ya Mereka tuh Lama masa Masa inkubasinya lah Kalo disini nyebutnya ya Mau beranak Mau bertelur Pokoknya masa inkubasi itu Lamanya selama 3 bulan Jadi udah misalkan mereka habis kawin 3 bulan ke depan Kalo emang jadi pembuahannya Itu bakal keluar tuh Si babynya ya Oke Kita main gini Jadi tau semua ya Tentang soal Kehidupan hewan cuy Jadi makin mendetail gitu ya Untuk research statusnya Gue masih belum tau Apa aja Untuk makanannya juga Gue masih pake yang standar Terus untuk Toy enrichment Kesukaan dia itu ini Sprinter ya Udah itu sama Food enrichmentnya Dia bisa pake underwater fish Feather box Sama underwater fish Feather flat Gue gak tau ini Cara ngasih makannya gimana ya Karena gue pernah pasang Yaitu ada di Yang disini nih Tapi gak keluar cuy Gue gak tau deh Kenapa ya Kok bisa gitu tuh Apa Gue harus ngapain gitu Biar bisa keluar ya Biar bisa keluar gitu Ikan-ikannya gitu kan Biar mereka bisa makan dari situ Cuman gak tau gue kenapa ya Oke lah Kalau gitu ya Gue akan coba buat habitatnya disini Tapi dengan konsep Gue kalau ngeliat dari sininya ya Kalau ngeliat dari zoopedia disini Kayaknya keren deh Dia itu suka nyelem-nyelem ya Kalau ngeliat dari gambarnya sih Suka nyelem-nyelem Berarti nanti gue bakal Coba buat tunnel Dimana di video sebelumnya Gue janji Gue akan buat yang lebih terbaik lagi Yaitu bisa Ngeliat kondisi hewan Yang berenang Di bawah dasar air Nah gue akan coba buat tunnel di video ini Kira-kira skill gue udah cukup Atau belum ya Dalam ngebuat tunnel gitu Mungkin habitatnya akan lebih luas juga Dan ini first impression gue Ngebuat tunnel pertama kali cuy Dalam bermain game ini Jadi tanpa basa-basi Kita akan coba ngebuat habitat Dari buaya air asin Dan pake tunnel Langsung aja kita Let's go Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 oke ini apa ini jernih oke oke yang betina oke yang geraknya selamat menikmati oke 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 jatuh selamat menikmati ini yang jantan ini yang jantan gelap gelap oke 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 Berarti harus gue riset nih. Oh, namanya Nil Krokodil Poxvirus. Oke, ini harus gue riset dengan segera sih. Abis mandril ini selesai, gue akan langsung riset ke penyakit ini ya. Karena kalau gue nggak cari obatnya bahaya banget. Bisa mati mulu nih buaya gue ya. Oke, tonton semua. Jadi kurang lebih seperti ini lah ya. Kondisi habitat yang bisa atau yang mampu gue buat untuk habitat dari buaya air asin gue cuy. Punya dua ekor, jantan dan betina. Yang betinanya lagi senang-senangnya berenang. Abis sembuh dari kena virus ya. Abis sembuh dari kena virus dan gue lagi coba untuk selidikin virusnya itu seberbahaya apa. Dan obatnya apa, penanganannya apa, pencegahannya apa gitu loh. Oke, kalau gitu cuy. Dan kalau misalkan gue mau update dari segi kaiman gue ya. Di sini kaiman gue lagi berenang. Berenang-berenang juga tuh si kaiman ya. Dan konteksnya dia lagi berenang. Cuman di sini si kaimannya belum beranak cuy. Jadi alias masih dua ekor ya. Tapi mungkin ya, mungkin buaya air tawar nanti bakal gue pindah si tempatnya. Karena buaya air tawar tuh berenangnya ternyata nggak masuk-masuk ke dalam. Cuman kayak kaiman ini doang cuy. Cuman berenang di atas-atasnya doang ya. Bukan besar nanti bakal gue pindah sih. Gue buat dengan kondisi airnya yang seperti ini aja nih. Yang cetek ya. Karena kalau gue buat dalam gini kayak mubazir cuy. Mendingan ini nanti gue buat otter aja. Nih, kandang nanti ini gue buat hewan yang emang ngebutuhin air dalam ya. Kayak otter dan lain sebagainya gitu. Biar benang-benangnya kelihatan gitu loh. Oke, nanti bakal gue pindah sih. Nanti mungkin di next episode ya. Kita bakal coba pindah-pindah habitat hewan cuy. Sesuai dengan kandang yang dibutuhin ya gitu loh. Oke. Terus kalau gue update banyak banget hewan gue yang mati ya. Dari sini ya. Nih. Poison frog sama denube castled. Ini gue nggak tau nih. Denube castlednya apaan ya. Apakah ikan gue yang di sebelah sini ya. Oh iya. Ini mati cuy. Karena bisa dibilang. Oh, populasi banyak lagi. Bentar. Oke. Populasinya membeludak ya. Udah populasi membeludak. Di sini juga jarang dibersihin gitu ya. Gue suruh bersihin dulu deh. Ini keepers-keepers gue kelewatan cuy. Karena dimana-mana ini ngeceknya nggak tiap hari sih. Hanya sekitar sebulan sekali. Keepers gue. Emang pengaturannya gitu cuy. Gue nggak tau gimana caranya biar dibuat ini ya. Biar dibuat bisa setiap hari gitu dikunjungin. Ini gue jual dulu deh. Bentar. Gue akan nyisahin sekitar 2 betina, 1 jantan aja. Ini jantan. Betinanya ini. Sama ini. Sisanya gue jual. Oke. Ih. Malah kejual semua cuy. Gokil. Yang jantan nggak masuk. Apa? Nggak keklik ya tadi ya. Gampang. Kita masukin lagi aja. Aman. Yang jantan mana ini? Yang jantannya bagus ya. Ini betinanya biasa semua. Yang jantannya bagus mana ini? Oh ini bagus nih. Oke. Yang lainnya biasa semua ini yang bagus nih. Gue masukin sini aja. Kok nggak bisa ya? Oh bisa-bisa. Oke udah. Oke berarti ini gue jual nanti. Terus gue cek populasi dari. Gue tiap episode kayaknya harus ngecek populasi ini ya. Oh ini aman. Dari kura-kura aman. Oh poison frog udah mulai banyak nih. Gue jual lagi aja. Bentar. Dimana poison frog bakal sama. Gue sisain 2 betina. Dengan. Satu jantan ya. Bentar. Jantannya ini aja. Nah dari Benjamin kita sisain ya. Benjamin ya. Oke good. Terus kalau untuk dari satu sini. Poison frognya. Oh masih. Populasinya masih aman kejaga ya. Oke ini kita tambah-tambah taneman. Biar makin ketutupan ya. Biar pengunjung susah gitu ngeliatnya. Oke gue coba cek di exhibit animal. Kita jual. 3,5 juta dapetnya. Nice. Enak ya jualan begini. Cuman ngontrolin susah. Harus manual. Manggilin keepersnya setiap saat ya. Bener-bener repot cuy. Oh ini udah dibersihin sama dia ya. Kok masih demo lu? Demo apaan? Oh udah selesai demonya. Oke. Aktifnya living zoo. Ini karena gak dibersihin. Makanya mereka demo ya. Oke kalau. Anjir kaca pecah cuy. Oh enggak. Silhouette doang. Oke deh kalau gitu. Karena kalau pecah bahaya. Bisa nyerang orang nih. Mandril-mandrilnya ya. Anjir poison frognya meninggal cuy. Banyak banget hewan-hewan gue yang meninggal ya. Udah ketuaan sih soalnya. Karena poison frog emang umurnya. Terbatas ya. Jadi satu jantan satu betina. It's okay lah. No problem ya. Masih layak kok itu. Nanti kita beli lagi aja gampang. Oke deh kalau gitu. Gue rasa sampai sini dulu video gue kali ini ya. Rihal bermain planet zoo cuy. Jadi mungkin next kedepannya gue bakal banyak nge-keep hewan-hewan lain lagi ya. Nge-keep-nge-keep hewan lain. Kura-kura belum ada. Dan kura-kura gue juga belum lengkap sebenernya. Apa? Buaya ya. Nanti kita akan di next. Di next. Di next event. Atau di next video. Kita akan coba nge-keep buaya lagi cuy. Karena masih ada buaya lagi nih. Terutama dari sini ya. Nih. Dari. Garial. Ini belum. Belum. Belum ada nih. Di kubinatang gue nih. Kayaknya sabi deh ya. Oke kalau gitu cuy. Jadi gue rasa sampai sini dulu lah video kita kali ini ya. Dan bye-bye tonton semua.